Berharap puluhan warga dari dua desa di Kebupaten Melawi, Kalimantan Barat mengikuti kegiatan sekolah lapang, yakni pelatihan pembuatan penyediaan dokumen pengajuan usulan masyarakat hukum adat atas hak wilayah adatnya. Warga berharap wilayah adat mereka nantinya dapat ditetapkan menjadi hutan adat. Difasilitasi oleh Lembaga Huma, WWF Indonesia, dan Forum Pembangunan Berkelanjutan Kebupaten Melawi. 20 warga, masing-masing 10 orang warga dari desa Kebupu, dan 10 warga dari desa Semadin Lengkong, Kabupaten Melawi, mengikuti sekolah lapang pada 9 Mei 2024. Dalam sekolah lapang ini, para peserta dilatih untuk membuat penyediaan dokumen pengajuan masyarakat hukum adat Pasak Kebupu dan Pasak Birapati. Kegiatan sekolah lapang yang kami laksanakan dari Forum Pembangunan Berkelanjutan Melawi ini bekerjasama dengan Huma. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah kita ingin menyusun dokumen terkait masyarakat hukum adat di dua desa, yaitu di desa Semadin Lengkong dan desa Nangaruling. Harapan kami dua desa ini pada tahun 2024 ini bisa dipilifikasi oleh Minta Daerah untuk menjadi daerah hukum adat yang ada di Kabupaten Melawi. Kami juga berharap untuk desa Semadin Lengkong dengan Pasak Birapatinya, itu kita akan dorong ke beberapa tahun ke depan untuk menjadi hutan yang menjadi kawasan hutan adat yang mendapat pengakuan dari kemungkinan hutanan dan kemungkinan hidup. Untuk desa Nangar Kebupu, Pasak Kebupu itu kita dorong untuk mendapatkan pengakuan kawasan penting dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi. Tentu harapan kami dengan adanya kegiatan sekolah lapang ini, dua pasak ini bisa berproses, bisa menyusun spasial dan peta sosialnya, sehingga progres untuk penyusunan dokumen ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga berharap dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi untuk bisa mendukung program-program ini untuk menjaga sumber-sumber daya alam yang ada di hutan di sekitar sebagian daerah penyangga untuk kota Nangaruling. Dari Kabupaten Melawi, Kontributor YTV, Kihon Muartaka.